Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu, saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Pada tahun 89, saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila, menjadi mahasiswa Universitas Gajah Mada. Universitas yang saya impikan sejak saya SD ketika main di lapangan ini. Tahun 91, saya menjadi Ketua Panitia OSPEC untuk mahasiswa baru. Saat itu saya tahun kedua, dan saya menyambut adik-adik mahasiswa baru yang kuliah di sini. Di tahun 92, saya berbicara kepada adik-adik mahasiswa baru, menyampaikan kepada mereka bagaimana menjadi mahasiswa di Gajah Mada. Saat itu saya Ketua Senat Mahasiswa UGM. 2015-2016, saya kembali ke sini, bertemu dengan di tempat ini lagi, di tempat ini lagi, dengan mahasiswa baru menceritakan tentang bagaimana masa depan. Dan hari ini, 19 September 2023, anak yang waktu itu umur 7 tahun, main sepak bola di lapangan Pancasila, Sekarang berada di sini, diminta mentukar gagasan tentang Indonesia ke depan untuk 275 juta penduduk Indonesia. Anis, Anis ingatlah apa yang dikatakan oleh ibumu ketika dia mengantarkanmu masuk sekolah SD umur 7 tahun. Pada saat itu dipesankan, kerja keras, rajin. Dan ketika masuk kuliah, ibumu pesan, Anis yang kita miliki cuma nama baik, jaga nama itu baik-baik. Dan hari ini, sebelum saya berangkat ke Jogja, ibu saya mendoakan dan ibu saya kembali mengatakan, Anis berada di tempat ini semata-mata karena Anis menjaga nama baik. Jaga nama baik itu baik-baik. Dan itulah refleksi saya pada sore hari ini. Anis Baswedan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua orang tua saya. Kalau soal jabatan jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ganjar Pranowo bakal calon presiden. Mas Ganjar, terima kasih banyak. Terima kasih banyak waktunya. Jadi, saya, saya mau cerita ya. Saya lahir tahun 51. Ya. Kita baru satu tahun merdeka. 6 tahun. Ya. Maaf. Proklamasi tahun 45. Tapi penyerahan kedaulatan baru tahun 50. Ya. 49. 49. Karena kita harus perang. Penjajah gak mau pergi, kita harus perang. Saya mau cerita begini. Saya mau cerita begini. Ya. Waktu itu, saya mau cerita. Begitu saya sekitar umur 22, 23, 24. Saya perwira di tentara. Saya bawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggerai. Waktu itu, masih ada kolam renang di Manggerai. Dan waktu saya berenang, saya lihat ada dinding. Dinding dari marmer, tapi tertutup oleh lumut. Saya suruh bersihkan lumut. Dan saya baca, saya baca. Disitu ada tulisan. Honden and Inlander verboden. Artinya, anjing dan pribumi dilarang. Masuk kolam renang. Itu tahun 75. Saya baca. Jadi, adik-adik sekalian. Dulu, kita dijajah. Kita dibantai. Kita diperbudak. Kita dimiskinkan. Dan kita dianggap lebih rendah dari anjing. Anda minta saya refleksi. Saya pernah hidup di tengah orang Eropa. Saya ingat, saya waktu itu satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dibilang, bangsa monyet ini itu. Prabowo, your people live on trees. Saya alami. Saya sekolah. Di beberapa negara, selalu mereka bilang begitu. Rakyatmu tinggal di pohon. Kamu, saya mengalami. Jadi, kalau Anda minta saya refleksi. Saya ingin melihat. Sebelum saya meninggal. Indonesia menjadi negara bermartabat. Negara terhormat. Saya ingin lihat. Tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Saya ingin lihat. Anak-anak Indonesia kuat. Gembira. Senyum. Orang tuanya gembira. Itu. Mbak Nana. Itu yang mendorong saya. Kalau Anda minta refleksi saya. Saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat berdiri di atas kaki sendiri. Saya ingin melihat. Editor Deddy Suwada. Adik-adik saya ini semua. Nanti kau pakai mobil. Mobil buatan Indonesia. Kau naik motor. Motor buatan Indonesia. Kau pakai jam. Jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun. Sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum. Parfum buatan Indonesia. Kau pakai sepatu. Sepatu buatan Indonesia. Itu. Mbak Nana. Itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Selesai.